Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sakilatan filmizan Berat timbangannya Pahala ganjaran Allah Sebab di bulan Suti Ramadhan ini Pahala dari kita semua Manusia, anak Adam Dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kulu amal ibni Adam yudha'apu bi asri amsaliha Ila sabi mi'ati divin Fakala Allah ta'ala ilisawm Wa anajibih Setiap anak Adam kita semua ini Di bulan Suti Ramadhan dilipat gandakan Dari 10 menjadi 700 kali lipat Ila shawm Yaitu ibadah puasa Wa anajibih Kata Allah jala-jala lalu Akulah akan memberikan pahala dan ganjarannya Oleh karena itu Jangan sia-siakan di bulan Suti Ramadhan Dimana hempasan nafas kita yang keluar Dirinya dengan berjikir kepada Allah Berjikir kepada Allah Berjikir kepada Allah Dengan selalu lisan kita Mengucapkan kalimah-kalimah ta'ibah Bersistikbar Bersolawat Bertasbih Membesarkan nama Allah Yang kedua Yaitu Di bulan Suti Ramadhan Harus diperbanyak Yaitu Dengan membaca salawat Karena dengan salawat ini Menjadikan Kita ini penuh keberkahan Dan syafaat Dari bagi dan Nabi Muhammad SAW Dengan salawat Dimana Kita semua Dalam kitab Muntah Hasul Dinyatakan Kalau bukan Karena engkau Ya Muhammad Tidak akan Kuciptakan Alam Bumi semesta ini Lalu Nabi Muhammad Bertanya kepada Allah Ya Rab Kalau alam Bumi ini Seisinya untukku Aku untuk siapa Ya Allah Aku untuk siapa Ya Allah Aku untuk siapa Ya Muhammad Engkau Kuciptakan Sebagai kekasihku Ya Muhammad Allah Masalli Wasalli Mubarak Lalu Allah balik Tanya kepada Nabi Muhammad Ya Muhammad Alam Bumi ini Seisinya Dan permasalah Yang ada Untukmu Dan dirimu Adalah Untukku Ya Muhammad Aku untuk siapa Ya Muhammad Aku untuk siapa Ya Muhammad Aku untuk siapa Ya Muhammad Sakat Al-Mustafa Rasulullah diam Rasulullah diam Begitu lama Tidak menjawab Pertanyaan Allah Jala Akhirnya apa Allah jawab Pertanyaan sendiri Ya Muhammad Aku bersama Orang-orang Yang selalu Lisannya Tidak lepas Dari Mengucapkan Salawat Padamu Ya Muhammad Allahumma salli Wa sallim Wabarik Ali Jadi saudara-saudara Pemirsa Pendengar Radio JSC Dan TV JSC Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dimanapun Anda berada Dengan bersolawat Dengan salawat ini Susah Senang Galau Bingung Sedih Dan sakit Ucapkan salawat Al-Habib Segab bin Mahdi Bin Abu Bakar bin Salim Mengizah-zahkan Kepada santri-santrinya Mengizah-zahkan Kepada jamaahnya Agar Setiap hari Tidak lepas Ucapannya Salawat Empat ratus kali Empat ratus kali Mengucapkan salawat Dengan salawatnya Allahumma salli Ala siddina Muhammad Wa ala ala siddina Muhammad Dengan dawam Dengan dawam Empat ratus kali Kita ucapkan Setiap ba'da Mampaknya subuh Empat ratus Seratus Kita ucapkan Zuhur Seratus Asar Seratus Maghrib Seratus Insyaallah Empat ratus kali Bisa kita Jangkau Untuk ucapan Yaitu salawat Kepada bagina Dabi Sarah Muhammad Sallallahu alaihi sallam Pendengar radio JSC Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dimanapun Anda berada Oleh karena itu Di bulan sekir Ramadan Perbanyaklah Amalan kita Zikir kita Salawat kita Kepada Nabi Muhammad Karena urusan dunia ini Yang dinyatakan Dalam kita Muntahasul tadi Adalah Perbanyak salawat Orang yang banyak bersalawat Nabi Muhammad Mengaminkan Allah yang akan menghijabah Dan itu harus yakin Dan seyakin-yakinnya Karena dengan salawat ini Insyaallah Dimana kita sedang galau Dan sebagainya Kita dekatkan Sebab urusan dunia adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi sallam Pendengar radio JSC Dan TV JSC Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dimana pun Anda berada Dari dua amalan tadi Subhanallah Wa bihamdi Subhanallah il azim Allahumma salli alai sidin Muhammad Wa alai sidin Muhammad Apapun yang kita hadapi Berkat salawat Salawat kita selalu ucapkan Selalu kita selalu amalkan Dimana pun Anda berada Di kendaraan Dimana pun ada Napas kita Kita iringi dengan pembacaan salawat Insyaallah Umat Rasulullah sallallahu alaihi sallam Yang selalu mengucapkan salawat Rasulullah tahu siapa dia Yang mengucapkan salawat Salawat kepadanya Dan insyaallah urusan dunia Apapun Ketika diiringi dengan salawat Insyaallah Allah akan ijabah Dengan Benar-benar Sebab di bulan suci Ramadhan ini Ad-da'wat mustajabun Doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita perbanyak amal-amalan kebaikan Sebagai investasi kita Nanti dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Timbangan kita Sebelas bulan Kita melakukan urusan dunia Dan yang lain-lainnya Dimana kita disitu bergelimang Dengan dosa Yang kita alami Baik itu dilakukan sengaja Atau tidak sengaja Kadang-kadang menurut kita benar Tapi menurut Allah salah Kita tidak terasa Dan dosa itu Kita tutupi di dalam bulan suci Ramadhan ini Bulan Ramadhan ini Satu bulan Timbangannya berat Dibandingkan daripada dosa kita Sebelas bulan Oleh karena itu Perbanyak Daripada bulan suci Ramadhan Banyak amalan-amalan Di bulan suci Ramadhan Di siang harinya kita berpuasa Di malam harinya kita tarawih Dilanjutkan dengan tararus Etikab Berjikir Dan kita juga secara sosial pun Dengan ibadah Kita gerakan dengan Memberikan takjil Memberikan santunan-santunan Anak yatim Dimana-mana Ini sangat Sangatlah Sangat baik Untuk bagi kita semua Sebagai amalan kita Di bulan suci Ramadhan Sebagai investasi kita Di bulan suci Ramadhan Sedangkan di bulan Ramadhan ini Bahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pendengar radio JIC dan TV JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dimanapun Anda berada Lisan kita Selalu kita bahasai dengan kalimah-kalimah Sebagai amalan kita Sebagai zikir kita Karena apa? Zikir adalah merupakan Benteng kita Ada tiga benteng Yang Daripada godaan syaitan Al-husunu lil mu'minin Minasyayatin salasah Al-masjidu husnun Wa zikrullah husnun Wa kiraatul quran husnun Tiga benteng Yang harus Kita benar-benar Kita bentengi diri kita Daripada godaan syaitan Masjid Sebagai benteng kita Terbiasakan kita berjamaah Karena di bulan seji Ramadan ini Kita Dilatih Sebagai riaboh Supaya kita berjamaah Sholat Isya kita Sholat subuh kita Berjamaah Dan ini membiasakan Maka setelah nanti Bulan sawal Bulan peningkatan Dan kita Orang-orang yang mendapatkan Lahilatul Qadar nanti Adalah semakin meningkat Amal ibadahnya Ibadah Sholatnya Semakin meningkat Dan amalan-amalan sunnah Semakin meningkat Impak sodakohnya Semakin meningkat Inilah yang Menjadikan Investasi kita Di bulan seji Ramadan Maka kita bersyukur Mendapatkan bulan seji Ramadan Di tahun 2020 ini Mudah-mudahan kita Akan bertemu lagi Di tahun 2025 Mudah-mudahan Kita termasuk bersyukur Dimana tetangga kita Saudara kita Sahabat-sahabat kita Dimana belum memasuki Ramadan Sudah dipanggil Allah Jala-jala lo Pendengar radio JC dan TV JC ini Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Dimanapun anda berada Oleh karena itu Bulan Ramadan Bulan yang penuh rahmah Bulan yang penuh kasih sayang Bulan yang penuh magfirah Dan bulan Iskuminan Nar Nah di akhir-akhir bulan ini Dan ini memasuki Daripada Iskuminan Nar Dimana Kita ini dibebaskan Dari api neraka Tapi perlu diketahui Saudara Dimana di akhir-akhir ini Mulai ada Mulai Para jamaah di masjid-masjid Sudah mulai maju Artinya jamaahnya Mulai berkurang Mulai dimana Orang-orang ibadah Puasa Mulai banyak yang dibatalkan Karena kepentingan-kepentingan Sesuatu Kepentingan Pekendian Idul Fitri Kepentingan Mudik dan sebagainya Dia tidak Segan-segan Meninggalkan Daripada Bulan Suki Ramadan Oleh karena itu Bulan Ramadan Bulan dimana Allah lipat gandakan Maka perbanyak Dengan kita niat Dari awal Sudah Kita niat Sebulan penuh Kita melaksanakan Puasa Bulan Ramadan Di bulan Ramadan Kita sudah niatkan Khatmul Quran Hatam Al-Quran Minimal Satu kali Satu juz Kita hatamkan Di bulan Suki Ramadan Minimal di bulan Ramadan ini Zikir kita Salawat kita Wirid kita Tasbih kita Banyak Dengan itikab kita Di masjid Oleh karena itu Para Pemirsa Pendengar Radio Jaysi Yang diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimanapun anda berada Mumpung tinggal beberapa hari lagi Di bulan Suki Ramadan ini Apalagi nanti malam Jumat Kemis malam Jumat Dimana akhir Daripada Bulan Ramadhan Bulan Malam Jumat terakhir Di bulan Suki Ramadan Dan memasuki Malam yang ke-25 Dimana Kita akan mendapatkan Itu adalah Hari yang ganjil Dan dimana disitu ada Laylatul Qadar Maka Di malam nanti Kita manfaatkan Sebenar-benarnya Pembacaan Al-Quran Yang belum Hatam Hatamkan Yang zikirnya Perbanyak zikirnya Perbanyak salawat Insya Allah Kebutuhan kita Di bulan Suki Ramadan Dan kebutuhan Idul Fitri Insya Allah Allah akan berikan Kebutuhan Karena Allah Menyatakan Aku bersama Orang-orang Yang selalu Lisannya Tidak lepas Bersolawat Maka Al-Habib Segab Bin Mahdi Bin Abu Bakar Bin Salim Dimana beliau Pondok pesantrenya Yaitu Pondok pesantrenya Nurul Iman Di Parung 15.000 Santrinya 15.000 Santrinya Gratis Makannya Pemondokannya Kenapa Kekuatan Daripada Salawat Dari Al-Habib Segab Bin Mahdi Bin Abu Bakar Bin Salim Yang beliau Selalu Disamping Dia berselawat Ribuan Bahkan jutaan Selawat Dia ucapkan Setiap malam Dia bekerja Di malam hari Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pondok pesantrenya Tercukupi Makan dan sebagainya Berkat izin Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dia selalu Selalu Jiarah Dia jiarah Yaitu Al-Habib Hussein Abu Bakar Ali Drus Luar Batang Selalu Setiap Selasa malam Rebo Dia berjiarah Karena yakin Urusan dunia ini Insya Allah Bisa tercukupi Di mana Manusia Mempunyai Permasalahan Dan Habib Segab Bin Mahdi Bangun malam Bangun malam Dengan Kita punya Hajat Tidak ada orang Oh saya tidak Punya masalah Ketika orang Menyatakan Saya tidak Punya masalah Justru itu masalah Kenapa Tidak ada Punya masalah Ketika kita Ada permasalahan Dan masalah itu Kita hadapi Yang begitu rumit Maka Kiamulail Bertahajud Tahajud Bangun Malam Dengan Al-Habib Segab Bin Mahdi Bin Abu Bakar Bin Salim Mengijajakan Kepada Santrinya Agar selalu Baca Sebanyak 5.000 kali Baca Salawat Di malam harinya Allahumma Allahumma Salli Al-Shayyidina Muhammad Dengan Kiriman-kiriman Fatihah Ilah Hadratin Nabi Al-Fatihah Kepada Sahabat Nabi Abu Bakar Umar Usman Sayyidina Ali Karam Al-Fatihah Kepada Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah Kepada Syekh Ibn Ijazah Yang memberikan Ijazah Al-Habib Segab Bin Mahdi Bin Abu Bakar Bin Salim Al-Fatihah Baru kita kirimkan Kepada orang tua kita Yang sudah meninggal Kita kirimkan Kepada guru-guru kita Yang telah meninggal dunia Kita kirimkan Kepada orang-orang Yang kita cintai Baru kita Berjikir Minimal Satu hari 400 kali Kalau kita punya Hajat Kiamulail Bangun malam Minta kepada Allah Kita yakin Aku bersama Orang-orang Yang berselawat Padamu Ya Muhammad Allahumma salli Wa sallim Wabarik Ali Pendengar Radio Jaysi Dan TV Jaysi Dimanapun Anda berada Dengan hikmah Yang saya sampaikan ini Mudah-mudahan Dimanapun Anda berada Dimanapun Anda selalu Ucapkan Kalimah-kalimah Taibah Subhanallah Wabihamdi Subhanallahillazim Dan yang kedua Perbanyak salawat Perbanyak salawat Allahumma salli Ala syedina Muhammad Wa ala syedina Muhammad Insya Allah Perjalanan Hibudu Saudara Insya Allah Akan diberikan keberkahan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Kita yakin Bahwa saja doa kita Diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Marilah kita berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Doa kita di bulan Ramadhan Dimanapun Anda berada Mengaminkan Insya Allah dikabul Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan yuafinahu Yikafimajidah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Engkau Maha Esa Engkau Maha Kuasa Engkau Maha Agung Dari segala yang Agung Engkau Pecipta Alam Semesta Saat ini Ya Rabb Kami menudukan kepala Bertafakur untuk berdoa Menghantarkan Pintak Ya Allah Ya Allah Ya Fatah Di tempat ini Dimanapun Anda berada Ya Allah Kami tidak lupa Lisan kami Selalu bertasbih Lisan kami Berselawat Kepada Nabi Muhammad S.A.W Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Mujibat Syailin Kedudukan Keturunan Harta yang kami miliki Adalah merupakan amanahmu Untuk itu Ya Allah Biminglah kami Berikan petunjuk kepada kami Berikan hidayah kepada kami Agar kami bisa menjalankan amanah ini Menurut tuntunanmu Dan Rasulmu Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Mujibat Syailin Hindarilah keluarga kami Daripada malah bahaya Dan malah pertaka Dan saudara-saudara kami Yang sedang mudik Ya Allah Berikanlah pelindungan Ya Allah Berikanlah pelindungan Ya Allah Sehingga dia bertemu Dengan familinya Di kampungnya Ya Allah Dengan perjalanan Yang engkau selalu lindungi Dengan penuh keselamatan Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Kami takut akan Azab engkau Ya Allah Azabun azim Ampunkanlah dosa-dosa kami Ya Allah Ampunkan kesalahan kami Ya Allah Ampunkan kesekalfaan kami Ya Allah Dan ampunkan Ya Allah Kedua orang tua kami Ya Allah Kedua orang tua kami Yang membesarkan kami Yang telah mendidik kami Rasanya kami Ya Allah Belum berbuat apa-apa Kepadanya Ya Allah Ampunkan kami Ya Allah Ampunkan kami Ya Allah Para pendengar Radio JIC Dan TV JIC Bayangkan wajah Ibu kita Umi kita Abi kita Ayah kita Bapak kita Ya Rahm Kita belum berbuat apa-apa Kepadanya Ya Allah Dia sudah dipanggil Ya Allah Kita begitu banyak dosa Kepadanya Ya Allah Kadang-kadang lisan ini Pernah kasar Kepadanya Kadang-kadang lisan ini Pernah membantah perintahnya Kadang-kadang lisan ini Pernah menyakiti hatinya Ya Allah Ampunkan Ya Allah Kedua orang tua kami Ya Allah Di bulan suci Ramadhan Kami yakin Ya Allah Doa ini Dijabah Olehmu Ya Allah Ampunkan Ya Allah Sinari kuburan kedua orang tua kami Ya Allah Berkahi Ya Allah Kehidupan kami Karena kami yakin Orang tua itu Keramat Lebih keramat Daripada keramat Yang ada Ya Allah Untuk itu Ya Allah Berkahi Ya Allah Berkahi kami Ya Allah Berkahi kami Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Di bulan suci Ramadhan ini Ya Allah Zikir kami sedikit Amalan ibadah kami sedikit Ya Allah Ampunkan kami Ya Allah Banyak amalan-amalan Yang kau perintahkan Dan sunnah Rasul Banyak kami tinggalkan Ya Allah Kami belum maksimal Di bulan suci Ramadhan ini Ya Allah Ampunkan kami Ya Allah Ampunkan kami Ya Allah Temukannya Ramadhan Ramadhanmu Ya Allah Kepada kami Di tahun yang akan datang Ya Allah Ya Allah Berikan kesehatan kepada kami Berikan kesehatan kepada kami Ya Allah Kami mohon Ya Allah Dimana Kala pada hari ini Ada saudara-saudara Kami yang sedang Susah Menghadapi Permasalahan Ya Allah Angkat Permasalahan Ya Allah Barangkali pada hari ini Ya Rab Ada saudara kami Yang terhimpit Dengan hutang Ya Allah Kami mohon Ya Allah Ya Fatah Ya Rahjak Engkau yang membukakan Rezeki Allah Sehingga dia bisa Bayar Ya Allah Ya Allah Barangkali pada hari ini Ada yang terhimpit Akan ekonomi Ya Allah Mudahkan Ya Allah Mudahkan Ya Allah Urusannya Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Kami takut Ya Allah Akan azab Ya Allah La ilaha ilallah Subhanal malikul kudus La ilaha ilallah Subhanal ajijul jabbar La ilaha ilallah Subhanal ra'ufur rahim Iyakana abudu Engkau tepat Kami menyembah Wa iyakana sita'in Hanya padamu Ya Rab Kami mohon pertolongan Tolonglah kami Ya Allah Tolonglah kami Ya Allah Tolonglah kami Ya Allah Mudahkan Segala urusan Kami Ya Allah Angkat segala Permasalahan Kesulitan Kami Ya Allah Hanya padamu Ya Allah Kami mengenggam Daripada Permohonan Kami Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Rasanya terlalu sedikit Pergabian kami Padamu Ya Allah Ampunkan kami Ya Allah Ampunkan kami Ya Allah Ampunkan kami Ya Allah Begitu banyak Di bu'amalan Ramadhan ini Kami tinggalkan Ya Allah Ampunkan kami Ya Allah Ya Rab Jika kauhentikan Jantung kami Jika kauhentikan Aliran darah kami Jika kauhentikan Kedipan mata kami Jika kauhentikan Daripada Jantung ini Ya Allah Apunkan kami Ya Allah Matikan kami Ya Rab dalam keadaan husnul khatimah ya Allah mudah-mudahan amal yang kami lakukan bulan Ramadan ini ya Allah menjadikan amalan, menjadi investasi amalan kebaikan kami ya Allah yang kami kumpulkan ya Allah, terimalah kabulkan doa kami ya Allah, kampunkan ya Allah segala kesalahan kami ya Allah ya hayu ya kayu ya rahmatikana setagis agisna wa asinna kulla khusun fi hayatina khusun fi hajatina wa latakilna ampusna tarafin ya arhama rahimin Allah ma'na kufun karim tuhibbul affa fa'fad ya karim Allah inna kufun karim tuhibbul affa fa'fad ya karim Allah inna kufun karim tuhibbul affa fa'fad ya karim Rabbana atina fid dunya hassanah wa fil akhir tiasana wa kida azamadnar wa salallahu ala sayyidina Muhammadil Umi wa al-sabih wa salam walhamdulillahirrabbil alamin demikianlah al-fakir Muhammad Arif Haryono ketua yaitu pokja lintas agama provinsi wilayah DKI Jakarta kan kemenak, kan wil kami mohon diri dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan manfaat dan menjadikan satu gairah stimulus untuk kita di bulan suci Ramadan akhir kalam wallahul muafiq ila akumiturik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat harap ya salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh